Yang pemisah Presiden Prabowo ini menambah pembekalan bagi seluruh anggota kabinetnya. Kabinet Merah Putih menjalani pembekalan lanjutan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Inilah lokasi pembekalan tambahan terkait dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan di Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo menambah pembekalan ini demi meningkatkan koordinasi dan juga membawa manfaat banyak bagi kinerja pemerintahan Indonesia ke depan. Lokasi Akademi Militer di Magelang ini merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang menumpang pesawat C-130J Superhercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma di mana pesawat lepas landas sekitar pukul 13.38 waktu Indonesia Barat kemarin. Sebelum para menteri memirsa, wakil menteri sudah terlebih dahulu lepas landas menggunakan pesawat Boeing A-7306 milik TNI Angkatan Udara. Lokasi Akmil di Magelang memiliki tugas pokok membentuk Tarun Akademi Militer menjadi perwira TNI Angkatan Darat yang memiliki sikap perilaku sebagai prajurit yang berkualitas tinggi untuk membela tanah air. Pemirsa menjalani pembekalan di Akademi Militer, Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang, Jawa Tengah menggunakan pesawat C-130J Superhercules A-1340. Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara. Yang menarik, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid, terlepas dari tasbih di tangannya sambil berzikir selama perjalanan di udara. Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron, Jawa Tengah menggunakan pesawat C-130 Jawa Tengah menggunakan pesawat C-130 Jawa Tengah menggunakan pesawat C-130. Pemirsa kedatangan Presiden Prabowo di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah disambut periah warga sekitar. Ya, Prabowo pun menyempatkan diri menyapa warga melalui sunroof di atas mobil Maung Putih. Kedatangan Prabowo di Akmil untuk membuka retreat atau pembekalan para anggota Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo kembali menggunakan mobil Maung atau MVP Gerudali Bosin Putih ke Presidenan Satu saat tiba di Kompleks Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Kamis malam. Kedatangan Prabowo disambut beriah warga sekitar Lembah Gunung Tidar. Prabowo pun sempat menyapa warga melalui sunroof atau atap kaca di atas mobil sebelum memasuki Kompleks Akmil tersebut. Kedatangan Presiden Prabowo di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dalam rangka untuk menggembeleng anggota Kabinet Merah Putih selama tiga hari. Sejak tiba di Bandara Adis Ucipto Yogyakarta, kami sore, Presiden Prabowo langsung menaiki mobil Maung menuju ke Magelang. Di sepanjang perjalanan, tak luput dari sapaan warga yang menunggu kedatangan Prabowo. Tim Liputan AN News melaporkan.